Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Agya Facelift tipe TRD S Matic Nah, mobil ini lagi ada di Toyota Astra Tower di Auto 2000 Nanti untuk kontak persennya bisa lihat di description di bawah aja ya Dan seperti biasa, kita akan mulai dari depan dulu Untuk di depan, seperti yang udah pernah gue bahas di Agya Facelift yang TRD manual kemarin Dia sangat ganteng ya, jadi depannya mirip seperti Toyota Race Yang SUV baru kecil yang dilaunching di Jepang belum lama ini Dan beda banget ya sama Agya yang sebelumnya yang kayak kalem lucu gitu ya Kalau sekarang ini garang banget untuk sebuah LCGC City Car Dan untuk di lampu depan, dia masih sama seperti Agya Facelift pertama ya Jadi dia sudah menggunakan proyektor, tapi masih halogen semua Lampu dimnya juga masih halogen Strip, disini ada strip LED gitu untuk lampu senja Dan di bagian bawah ada lampu sen halogen Di bagian sini juga ada fog lamp halogen Dan yang gue suka dari bempernya versi TRD ini dia Add-onnya itu kelihatan sporty ya Kayak disini tuh ada tulis warna merah Terus disini kayak ada aksen splitter gitu Jadi kayak tambahan body yang lebih keren Dan ada emblem ini ya khasnya LCGC dia ada emblem yang bernuansa nationality Jadi ini adalah logo gambang Garuda Serta di grillnya ini juga dia warnanya piano black Lanjut ke samping Untuk velg dia juga sudah menggunakan yang 2 tone seperti Kalia Facelift ya Persis dia sama Dan dia juga sudah menggunakan ban Bridgestone Ecopia ukuran 1,75,65, R14 Rem depan juga sudah di eastbrake Dan untuk yang versi TRD ini Dia sudah menggunakan rem ABS plus EBD Terus di bagian pilar sini Dia emang ada stiker TRD-S ini Yang kelihatan cukup oke lah Daripada yang TRD di samping itu kan Itu sudah banyak ya Kalau yang disini kan Belum banyak nih yang jual Di online aja kayaknya belum ada yang jual Ada yang belum jual VVTi Dan Spionnya juga sekarang baru ya Kayak di Avanza Kayak di Rush Seperti ini spionnya Ada lampu sen di bagian bawahnya juga Ada talang air Dan ada lekukan yang cukup ekstrim gitu ya Di bagian sini Dan untuk antenanya dia juga sudah Ini ya Masih model yang Di keret-keret manual di pilar A gitu Belum pakai Sharfin seperti di Avanza yang terbaru Handle dia masih model pop-up gini Tapi dia sudah punya keyless entry ya Jadi dia Apa namanya nih Sudah pakai keyless Dan biar tombolnya lock-unlock Tapi dia memang belum ada Kayak ini ya Tombol smart entry gitu Jadi untuk masuk Dia masih harus Pencet di remote Tapi at least dia sudah punya Start-up engine button Dan itu pertama kali Di kelas LCGC Di bagian sini juga ada Side body molding Serta ada Side skirt dengan Lisp merah di belakang Rem belakang tapi masih teromol Dan Untuk di Belakang ini juga Perubahannya Cukup oke Jadi lampunya pertama dia Masih menggunakan LED Yang bentuk L-shape Seperti yang Facelift pertama Cuma dia Modelnya kayak di Clear lens Dan di bagian sisi Sekitarnya itu dia Warna hitam gloss Dan ada List warna Chrome ya Di sekitar LED-nya ini Tapi untuk yang sisi Ini tuh dia Nggak nyala Di bagian bawah Itu ada lampu sen Dan lampu mundur LED Eh sorry Halogen maksudnya Di belakang ada emblem Agia T-RDS Dan sebelah kiri itu Ada emblem Astra Toyota Di bagian bumper bawah juga Masih sama seperti di Ini sih Seperti Facelift pertama Dia ada kayak Aksen ventilasi bohongan gitu Sama ada Strip reflektor di tengahnya Tapi dia body kit bawahnya Untuk yang tipe T-RD ini Baru Ada sensor pakir Dua titik Dia masih kayak Tompel Tapi nggak apa-apa lah Memang namanya Mobil LCGC ya Di bagian bawah juga Ada aksen divisor gitu Untuk di atas Dia Masih ada Wipper Tapi belum ada Devlogger belakang Dan ada Hammer stop lamp Di spoiler yang Warangnya kontrasi nih Ini gue suka banget Dia ada logo T-RD nya juga Tapi ini nih Warna spoiler Hitam gloss Yang keliatan Sporty ya Masih jarak Mobil-mobil yang Bernuansa Sport Yang Pake Spoiler hitam gini Tapi mudah-mudahan Nanti akan Lebih banyak ya Cuma jangan terlalu banyak juga sih Dan Kalau untuk buka bagasi Sayangnya dia belum ada tombol Untuk rilis bagasi ya Jadi Mau nggak mau Kalau kita nggak mau Colokin kunci Kita harus Congkel dari Sebelah sini Nah untuk di Bagasi Ya sama aja Seperti yang udah keluarin gue review ya Jadi Masih Cukup lega Untuk sebuah city car Dan Memang sih nggak begitu Spesial-spesial Dan ada Bahan serep Kaleng Tapi full size Dan juga Dia ada Parser shaft Di bagian sini Untuk Naruh barang-barang yang enteng Kayak tisu Atau Kotak makan Dan untuk Jok baris Keduanya Dia belum bisa Dilipet Split folding Jadi belum bisa 60-40 gitu ya Jadi kalau Misalnya mau lipat Itu harus lipat semua Dan itu juga belum Berata lantai Tapi at least Dia sudah punya seatbelt Untuk Penumpang tengah Jadi semua seatbelt Sudah 3 poin Dan seperti bisa Dilihat Headless-nya sudah 3 buah Jadi semua udah Punya Standar safety Yang cukup oke Nah sekarang kita akan Lihat ke ruang mesinnya Untuk mesin Dia punya 2 jenis 1000 cc 3 silinder Dan untuk yang tipe G Dan tipe TRD ini Dia menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder Dengan kode 3N RVE Dan tenaganya itu 88 PS Torsinya 108 Nm Transmisinya Ada 2 jenis 5 speed manual Dan 4 speed automatic Torn converter Semuanya ke roda depan Dan Ya seperti inilah Untuk ruang mesinnya Jadi Masih sama aja Seperti yang Fastway pertama Oke deh Langsung kita Stop aja Dan sekarang kita Lihat ke dalam Untuk di dalam Seperti yang Di Tipe manual kemarin Dia itu joknya Motifnya sedikit baru Dia ada Garis-garis Strip-strip Merah gini Dan Walaupun bentuk joknya Masih sama ya Dia masih model Semi bucket seat Yang headrest itu Masih Nyatu Dan Pengaturan nya juga Cuma Recline Sama Sliding aja Di bagian sini Tadi ada Tuas muka Bagasi Dan Kanki bensin Oke Yuk Langsung kita Masuk aja Dan Kita Kontak On ya Kita jelain Ignitionnya aja Karena kita Di dalam ruangan Dan Di Setir juga Sama seperti Agia dari Petah McClure Bentuknya Seperti ini ya Gak berubah Dia tengahnya Kayak bulat gitu Mirip-mirip Setirnya FJ Cruiser Dan Ada Airbagnya juga Tasi Ada Tombol audio Buat ganti Apa Taik turun volume Terus ada Ini ya Ganti track Ganti mode Tapi posisinya Masih fix Belum bisa tilt Apalagi teleskopik Di belakang Setir ini ada Tuas untuk Lampu ya Lampu senja Dan lampu utama Flock lamp juga Terus di sebelah kiri Ini ada Waper Switch Intermittent Depan belakang Dan Speedometer nya Ini yang gue suka ya Karena Dia itu sporty Dan Sekarang ada improvement Di bagian font nya Jadi angkanya itu mirip-mirip Mengotak Seperti Speedometer nya Sebaru biar Z Dan di sebelah kiri itu ada Takometer Tengahnya ada speedometer Dan di sebelah kanan itu ada MID yang berisinya Gear indicator Untuk yang versi Matic ini Ada jam digital Ada odometer Ada Ini juga View gauge Ada trip A Trip B Average fuel consumption Range Echo indicator on atau off Dan balik ke Monometer Lanjut ke sebelah kanan Ada Ini ya Sarso pendient button Yang Ini ya kayak Panel tambahan dari Perodua aksi ya gitu Karena disini ada tombol kosong Ada pengaturan Spion Yang sekarang sudah ada Electric Retractable mirror nya Ada ventilasi AC Bulut juga Plus ring chrome Ada tempat Penyimpanan terbuka Tuas pembuka Tersin disini Dan untuk pedal nya juga Masih model gantung semua Belum ada yang nempel di lantai Serta dia juga belum ada Footrest untuk di Sebelah kiri Walaupun ini yang versi Matic ya Jadi manual Matic Tetap gak ada footrest nya Untuk di door trim Dia plastik semua Kecuali di bagian sini Ada fabric yang Senada semua di jok Handle chrome Poel lipatan Eh sorry Pengaturan kaca Sudah auto down Tapi belum auto up Di sisi pengemudi Dan ada window lock nya juga Ada door pocket Sama cup holder Speaker cuma ada 4 Belum ada twitter Seperti di Tipe yang di atasnya Maksudnya Mobil yang di atasnya ya Jadi Ya Namanya juga LCGC Ya speakernya Cuma ada 4 Normal Di Sunvisor pengemudi Polos Sipion tengah Belum ada mode Manual di Ming nya Dan di tengah ini ada Lampu kabin Sunvisor kiri juga Belum ada cermin nya Kalah sama brio ya Brio aja Kiri kanan udah ada Cermin nya Terus ada grab handle Seat belt Dan Untuk di center console Dia sudah Pakai yang baru ya Jadi Dia kayak di Avanza juga Avanza facelift Dia kayak semi-semi Floating gitu Dan warnanya dia Hitam Piano black gini ya Ada Sentilasi AC Head ini juga udah Touchscreen Untuk pertama kalinya Di Agia Kalau di Ayla kan udah dari Facelift pertama Tipe tertingginya Udah touchscreen Tapi untuk Agia Ini pertama kalinya Jadi disini tuh Dia sama kayak Di Avanza Atau di Calia Jadi dia Input nya ada Radio iPod Aux Telepon AV off Dia ada voice command juga Dan ada bluetooth Dia ada slot CD Dan dia juga gak punya Tombol physical ini semua Touch button Dan ada Ini juga nih Apa namanya nih Input Aux dan USB Serta kalau misalnya Kita masuk menu setting Ini yang favorit ya Dia ada interface Setting Bip nya mau dimatiin Atau dihidupin Background nya bisa digenti Mau yang simple Sport Dan normal Tapi kalau yang simple Atau yang sederhana ini Dia motif nya bagus Gue suka Karena dia latarnya Carbon fiber gitu Dan ada settingan Untuk warna Ambient light yang kanan kiri Bisa milih biru Orange Ijo Orange lagi putih Pink Ice blue Atau Kalau misalnya Pencet yang paling kanan Bawah ini dia Ganti-ganti terus Yang Kayak Biar lebih rame aja Lebih meriah jadinya Di bagian bawah Ada tombol hazard Dan AC nya sekarang Sudah digital ya Untuk yang tipu 3D ini Ada fan speed Dan ada tombol off Strikulasi udara Dan ada tombol Max cool Jadi satu tombol Dia langsung ke posisi Yang paling dingin Blower yang paling Kenceng juga Ada mode AC Temperatur nya bisa dimilih Juga Ada dingin Atau gak dingin Di bagian bawah Ada Tempat penyimpanan Terbuka sama Ada power outlet Disini Ada 2 buah cup holder Dan untuk yang matik Dia seperti ini Tuas nya Jadi masih sama Seperti agi Yang pertama juga Dia Kayak Simple gitu Tuas nya Ada Posisi drive 3 dan 2 Jadi paling rendah Gigi 2 Gak bisa Pilih low gear Dan kalau kita Masukin gigi mundur Ada sensor parkir Tapi belum ada Kamera mundurnya Dan ada Parking brake Ada cup holder disini Tapi dia belum ada Sensor konsol Di tengah Job nya tadi Yang seperti gue bilang Dia bagus Dan carpet nya juga ada Logo Agia Dengan list warna Merah Di sekelilingnya Di dashboard Dia ada Ini ya Apa namanya nih Airbag Untuk di sisi penumpang Dan glove box Di bagian bawahnya Ya Untuk di Interior Kurang lebih Seperti ini aja Untuk interior belakang Karena gue udah pernah bahas Di Tipet ARD manual kemarin Jadi kita gak perlu bahas lagi Bisa lihat di Video yang Nanti link nya akan gue taruh Di description Oke Langsung kita Keluar aja Oke Oke Cukup segitu dulu Untuk review dari Toyota Agia Facelift 2020 Tipe TRD kali ini Mohon maaf apabila Ada salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Dan tadi ya mobil ini Lagi ada di Toyota Auto 2000 Astra Tower Nanti untuk kontak persennya Bisa lihat di Deskripsi di bawah aja Oke Terima kasih banyak yang menonton Sampai jumpa di video selanjutnya